Selanjutnya sesudah good receipt masuk di invoice processing Invoice ini juga mereferensi kepada PO Untuk mengecek apakah tagihan itu sesuai dengan PO atau tidak Jadi disini ada 3 hal yang dicek Pertama dari PO, kemudian good receipt, kemudian invoice Jadi ketika good receipt dia ngecek ke PO Apakah actual quantity ini sama tidak dengan target quantity Jadi target quantity itu sesuai dengan pesanannya atau tidak Kemudian invoice ini dia mengecek antara actual price tagihannya dengan target price Di PO itu kan ada berapa banyak yang dipesan, kemudian nilainya berapa Nah sehingga antara PO, good receipt, dan invoice ini saling melakukan pengecekan Sentralnya di PO ya, makanya di pengadaan itu sentral lukumennya di PO ya Tidak mungkin misalnya tiba-tiba ada tagihan tanpa ada PO sebelumnya Atau misalnya ada good receipt tanpa ada PO ya Seperti itu ya Tapi PO tanpa good receipt mungkin ya Jadi kita bikin PO kemudian ada good receipt langsung ke invoice itu bisa ya Tergantung dari setting proses pengadaannya Nah ini jadi Inti dari invoice ini adalah kita mengecek actual price-nya ya Apakah sesuai tidak dengan price yang ada di PO ya Nah bisa jadi ada discrepancies Jadi ada perbedaan ya Antara PO dengan good receipt dan juga dengan invoice ya Misal kalau PO-nya pesan 100 ternyata di good receipt ada kekurangan, ada 90 Nah ini kan secara kuantiti ada discrepancies ya Atau di PO misalnya harganya 100 juta Ketika tagihan munculnya misalnya 110 juta Ini juga ada perbedaan discrepancies Nah ini tergantung nanti dari konfigurasinya ya Perbedaan ini apakah nanti akan ada di blok ya Sistem blok invoice ataupun misalnya bisa disesuaikan ya Dia bisa dilakukan pengecekan Nah kemudian invoice processing ya Nah invoice ya Ketika dilakukan invoice maka PO ini di update Nah nanti di PO history itu ya Dicek nanti tadi kan good receipt sudah di update ya Nah kemudian invoice yang juga muncul disitu ya Bahwa sudah ada invoice ya Kemudian material master di update ya Material master di update ya Kemudian accounting document di create Nah jadi ketika buat invoice juga ada accounting document ya Kalau ketika good receipt itu kan ada material dokumen ya yang dibuat Kemudian ada accounting document yang dibuat Ketika invoice ya Karena invoice ini terkait dengan akutansi ya Hanya terkait dengan akutansi maka yang dibuat hanya accounting document ya Tidak ada material dokumen ya Dibuat ya Nah invoice ini menjadi apa kewajiban ya Kewajiban artinya Apa hutang ya Yang harus yang kemudian nanti akan dibayar ya Seperti itu Nah sebenarnya proses di modul logistik Dan paling ini adalah purchasing ya selesai di logistik invoice verification ya Kemudian nanti masuk di modul accounting untuk pembayaran ya Seperti itu Nah ini adalah payment ya Ini payment ini masuknya di modul accounting Jadi payment ini bisa dilakukan secara otomatis ataupun manual Sebelum kesini Sama di invoice juga ya Invoice ini bisa dilakukan secara otomatis ya Jadi ketika beberapa Namanya IRS ya Electronic Research Settlement ya Nah ini adanya di automatic procurement ya Nah kemudian payment ya Nah payment juga bisa dilakukan secara otomatis Ataupun manual ya Jadi outgoing payment ya Jadi post-out-to-win payment ini manual ya Jadi kita masuk bikin transaksi atau payment program ya Secara otomatis nanti sistem akan melakukan proses payment ya Nah alaman-alaman yang ada di transaksi payment ini adalah payment method ya Method pembayarannya seperti apa ya Kemudian apakah cicilan misalnya Kemudian dari bank mana ya Kemudian item mana yang akan dibayar Kemudian menjumlahkan berapa jumlah yang akan dibayar Ya seperti itu Nah semua proses ini ya Akan membuat Financial accounting document ya Untuk merecord ya Menyimpan semua proses transaksi Jadi debit kreditnya itu nanti akan di Akan direcord ya Dalam bentuk financial accounting document Nah tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Setiap transaksi di dalam SPRP itu Kan ada bukti dokumennya ya Ketika good receipt ada material dokumen Ada accounting dokumen Ketika invoice nanti akan di generate ya Kalau berhasil kita melakukan transaksi itu ada accounting dokumen Ketika payment ya itu akan di generate accounting dokumen ya Seperti itu Nah ini adalah penjelasan yang dari tadi ya Bahwa purchase requisition dan purchase order Tidak ada impact ya kepada financial accounting ya Karena tidak ada yang perlu di update ya Di akutansi Ketika membuat purchase requisition Atau ketika membuat Purchase order ya Nah namun ketika good receipt ya Maka akan dicetakan tadi material dokumen ya Material dokumen ya Material dokumen karena dia berpengaruh kepada jumlah barang Stok yang di update ya Kemudian financial Dokumen ya Financial accounting Ya dia akan berpengaruh juga kepada akutansi ya Karena ada nilai yang harus dinilai Akutansi yang harus di update ya Dengan adanya barang yang masuknya Sehingga ada Debit kredit ya Ketika good receipt ya Yaitu inventory bertambah ya Di debit ya GRIR kemudian Di kredit ya Nah ketika ada Invoice ya Nah invoice ini Dia berpengaruh kepada accounting dokumen Dia akan ada Debit di GRIR ya Kemudian ada kredit di akun Pandor ya Di akun Pandor Nah jadikan kalau di good receipt Akun GRIRnya di kredit Ketika Invoice Akun GRIRnya di debit Kemudian Kreditnya ada di Akun Pandor ya Akun Payable ya Artinya apa? Akun Payable ini Kalau di kredit ya berarti Utang kita bertambah Ya Utang kita bertambah disini Nah ketika payment ya Ketika payment Maka Pandor yang di debit Ya Artinya utang kita berkurang ya Karena sudah dibayar Dibayar lewat apa? Lewat bank Nah akun di bank kita yang berkurang ya Akun di bank kita kredit ya Untuk Membayar apa? Pandor ya Pandornya di Debit ya Seperti itu Nah itu kurang lebih Bagaimana integrasi antara proses Procurement dengan Akutansi ya Akutansi Proses Requisition Dia Tidak Mempengaruhi Financial Accounting ya Sehingga tidak ada Proses Debit Kredit Ketika Dibuat PO ataupun Proses Requisition Baik itu mungkin ya Silahkan Kalau ada yang Mau ditanyakan Atau Ditambahkan